Intro Lalu menyelesaikan produksi 2 tahun lalu, Ghostbusters Afterlife lagi-lagi merupakan salah satu film yang tertahan jadwal rilisnya karena pandemi covid-19 tahun lalu. Simpang siur tanpa kepastian rilis, pada akhirnya film ini tayang secara global mulai minggu lalu. Beberapa alasan kenapa kalian harus nonton, pertama adalah McKinna Grace yang angkat nama melalui Gifted bersama Chris Evan, duetnya bersama Logan Kim merupakan nyawa sesungguhnya film ini, sekaligus menjadi jembatan estafet dan regenerasi pada penonton generasi baru yang kemungkinan besar tidak familiar dengan film originalnya yang rilis perdana 37 tahun yang lalu. Keduanya menghadirkan energi duo yang sangat dinamis, imut dan jenaka. Bagi penonton generasi lampau, terutama bagi mereka yang sangat kecewa dengan versi gender swap, 2016 karya Paul Paig, Ghostbusters Afterlife bakal menghadirkan momen-momen nostalgia yang boleh jadi bakal terasa manis dan mengharukan, terutama seandainya mereka sangat familiar dengan personel asli film originalnya. Sedikit catatan, meski ditangani langsung oleh Jason Reitman, putra Ivan Reitman yang merupakan sutradara asli dua film originalnya, Ghostbusters Afterlife tidak mengabaikan popularitas Spielbergian yang mulai kembali meraih popularitas di akhir paruh dekade sebelumnya hingga hari ini. Jadi bagi siapapun yang mengemari Super 8, Stranger Things, maupun dua chapter adaptasi It-nya Stephen King, maka Ghostbusters Afterlife wajib masuk ke daftar tontonan weekend ini. Seakan menjadi langkah gimmicky, Reitman juga mengajak serta Finn Wolfhard di jajaran pemain, mendampingi The Underused, Carrie Coon, dan The One and Only, Paul Rudd yang berkontribusi menyuntikkan layar komedi yang menyegarkan di film ini. Boleh setuju, boleh tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya.